Intro Sahabat Hasan News Pada kesempatan kali ini Kami mengumpas sejarah Makam Cahit 8 Subscribe video ini Like dan Share Agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia Intro 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 Buah situs sejarah perjuangan melawan Belanda Juga terdapat di desa Tambu Kecamatan Simpah Manplam Kabupaten Biren Situs tersebut berupa Makam 8 Pejuang yang dinamai Cahit 8 Dinamakan Makam Cahit 8 Karena disitu dimakamkan 8 Pejuang yang gugur melawan Belanda Intro Mereka adalah Tengku Panglima Perang Rayuk Jorong Pinggi Tengku Muda Liman Peram Tengku Nyak Balai Ishak Belang Mane Tengku Merudu Tambu Tengku Balai Tambu Apayuk Lanjuk Mamperam Muhammad Sabi Belang Mane Dan Nyak Bin Matang Salim Belang Temulik Kisah keheroikan para cuada 8 Sangat jelas tertulis pada dinding makam Peristiwa heroik itu terjadi pada awal tahun 1902 Masihi Para cuada 8 menghadang pasukan Mersose Pasukan Peribumi Binaan Belanda itu berjumlah 24 orang Mereka semuanya bersenjata api Sedangkan pasukan 8 Pejuang Aja tersebut hanya bersenjatakan pedang Namun berkat semangat juang yang tinggi Mereka berhasil menewaskan semua Mersose tersebut Setelah pasukan 8 berhasil melumpuhkan semua serda Duh Mersose Lalu mereka mengumpulkan senjata milik penjajah tersebut Mereka larut dalam emporia kemenangan Tanpa mereka sadari Tiba-tiba sejumlah serda Duh Mersose lain Datang dari arah jenip memberi bantuan Kedelapan pejuang itu diserang secara membabi buta Dan gugul bersimbah darah Jasar para cuada tersebut kemudian dikebumikan dalam satu liang Sebab serda Duh Mersose mencincang-cincang bagian tubuh para pejuang tersebut Dengan pedang milik mereka sendiri Kini Saban Hari Makan Cuhadalapan banyak didatangi orang yang ingin bernazar Bukan hanya dari Kabupaten Biren Namun juga dari daerah lainnya Dari luar Kabupaten Biren Konon kabarnya Apabila para pengguna jalan Tidak berhenti dan memberi sedekah Jika melewati makam tersebut Maka akan mengalami hambatan di perjalanan Yang lebih uniknya lagi Makam Cuhadalapan Dinawingi sebatang pohon yang nerindang Yakni pohon Salatengut Karena sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat Daun-daun pohon itu mengucuk dengan sendirinya Seiring senja Datang dan kembali mekar keesokan harinya Pohon itu 3 tahun lebih muda dari usia makam Cuhadalapan Sampai sekarang masih tetap kokoh dan kuat Nah demikianlah syupikan singkat Habah Hasranyus Jika ada kesalahan dari apa yang kami sajikan Mohon tulis di kolom komentar